Cerita klasik Tiongkok Tiga Gadis Yang Cerdik Lagi Perkasa Di sebuah desa di luar kota Kim Leng, hidup seorang bekas komandan pasukan kerajaan yang bernama Ie Bu. Ia hanya memiliki seorang anak perempuan, bernama Hu Inge, telah berusia 18 tahun dan pandai silat. Namun Tansi, istri Le Bu, menentang anak gadisnya belajar silat, membuatnya sering bertengkar dengan suaminya. Kenapa Lo Oya selalu mengajari Hu Inge bermain-main dengan senjata tajam, protes transi pada suaminya? Itu kan baik, kata Ie Bu, dapat menyehatkan tubuh. Jangan kau ikuti ayahmu berlatih silat, Hu Inge, sekali ini ucapan Tansi ditujukan pada anaknya, tak pantas seorang gadis belajar silat. Lihat ayahmu, cukup tinggi ilmu silatnya, pernah memegang jabatan cukup penting dalam kerajaan, tapi akhirnya harus bersembunyi ke sana kemari. Justeru lantaran itu jadi tambah besar hasrat saya untuk belajar silat Nio, sebab selain untuk menyehatkan tubuh, juga dapat menjaga diri. Sifatmu sama saja dengan ayahmu, selalu bikin Nio dangkol, Tansi tambah mendongkol. Hati-hati bicaramu Hu Jin, aku khawatir ada yang mendengarkan pembicaraan kita, selaseng suami. Selama 10 tahun belakangan ini kita selalu harus menyembunyikan diri, lalu apa gunanya ilmu silat yang kau miliki, Tansi tambah sewot. Kenapakah selalu mengungkat-ungkat soal itu, Iebu berusaha mengingatkan istrinya. Mengapa kita harus bersembunyi, Nio, tanya Hu Ingo. Semua ini gara-gara ayahmu yang keras kepala, tak sudi mendengar saran Nio, hingga harus meninggalkan jabatannya dan bersembunyi di sini. Dapatkah Nio menjelaskan soal itu, desak Hu Ingo. Sebaiknya kau tanyakan pada ayahmu, sahut seng ibu. Jangan kau banyak bertanya Hu Ingo, kata Iebu kurang senang. Jangan marah Nio, untuk selarijutnya saya takkan belajar silat lagi. Hu Ingo yang tak ingin orang tuanya bertengkar, berjanji pada ibunya untuk tidak mempelajari ilmu silat lagi. Begitulah seharusnya, ujar seng ibu. Hu Ingo menyadari, bahwa ayahnya sedang, menghadapi kesulitan, hingga terpaksa harus meninggalkan rumah mereka di kota raja dan bersembunyi di desa yang sepi seperti sekarang ini. Biarpun sejak saat itu Hu Ingo tak lagi belajar silat, tapi dia mulai gemar membaca buku, terutama buku yang sering dibaca oleh ayahnya, yang mengungkapkan siasat perang. Namun seng ibu kembali tak senang ketika melihat putrinya membaca buku jenis itu. Sifatmu benar-benar seperti laki-laki, ucap seng ibu. Tak bolehkah saya membaca buku Nio, tanya Hu Ingo, agak penasaran dia. Untuk apa seorang gadis membaca buku semacam ini? Ini tak boleh, itu dilarang, lalu apa yang harus saya lakukan, Nio? Hu Ingo mulai penasaran. Seorang gadis sebaiknya belajar menyulam atau memasak, ucap seng ibu. Saya tidak tertarik pada pekerjaan secemacam itu, Nio, kila Hu Ingo. Itu bukannya pekerjaan, tapi wajib dikuasai wanita. Sejak kecil saya tak suka menjahit atau menyulam. Apalagi memasak, kata Hu Ingo. Jadi kau hanya tertarik membaca buku perang dan belajar silap titik. Saya tahu Tia memiliki banyak musuh, dengan belajar silat, saya jadi dapat menjaga diri. Tanda petik. Kau seorang gadis, sanggupkah kau menghadapi musuh keluarga kita? Mulai keras bicara Tansi. Melihat ibunya marah, Hu Ingo tak mau membantah lebih jauh. Sudahlah Nio, tak usah kita membicarakan soal itu lagi, katanya, saya akan belajar menyulam. Begitulah seharusnya, mulai terkembang senyuman di wajah sang ibu, agar nantinya kau jadi ibu rumah tangga yang baik dan dicintai suami. Saya tak ingin menikah, Nio, kata Hu Ingo. Wanita yang telah dewasa harus berumah tangga. Setiap kali sang ibu menyinggung soal perkawinan, menjadi tak tenang perasaan Hu Ingo. Namun demikian, dia mengharap dapat memperoleh suami yang bun bucoan kai, pandai dalam bahasa maupun silat. Tapi demi dapat menyenangkan perasaan ibunya, Hu Ingo mulai belajar menyulam. Sesungguhnyalah dia tak tertarik pada jahit menjahit, apalagi menyulam, akan tetapi tak berani belajar silat di depan ibunya. Kemudian dia mendapat ide, menimpukan jarum sulamnya ke lalat atau nyamuk. Suatu ketika ibu sempat menyaksikan olah putrinya. Ha, ha, baik sekali caramu menimpuk, ucapnya. Saya tak suka menyulam tia, Hu Ingo menerangkan, saya menimpuk lalat atau nyamuk dengan jarum hanya sekedar iseng saja. Timpukanmu sangat, jitu, ibu memuji, itu yang dinamakan melontarkan senjata rahasia. Ya, cukup banyak orang di kalangan Keng Au, Sungai Telaga, yang pandai menggunakan senjata semacam itu. Tapi jarang sekali ada orang sepertimu, yang pandai melontarkan senjata rahasia tanpa bimbingan seorang guru. Ayah sangat girang menyaksikan keadaan itu. Siapa sebenarnya musuh ayah? Kenapa Tian begitu takut padanya dan tak melaporkan hal itu pada pihak yang berwajib, tiba-tiba Hu Ingo bertanya begitu. Tak ada gunanya kulaporkan. Pihak yang berwajib takut padanya. Dia telah bertekad ingin menghancurkanku, tapi tak menyangka kalau aku cepat-cepat menyingkir, hingga sulit baginya untuk menemukan jejakku. Tapi kita tak dapat terus-menerus bersembunyi seperti sekarang ini, Hu Ingo mengemukakan pendapat, siapa dia sebenarnya, Tian. Dia adalah wakil komandan pasukan Istana Raja, cukup besar pengaruhnya, menerangkan seng ayah. Siapa namanya Tian, tanya Hu Ingo lagi. Dia sileng bernama Hong, cukup tinggi kepandainya dan kejam, aku harus waspadat terhadapnya. Oh, setelah mendengar penjelasan ayahnya, semakin keras hasrat Ie Hu Ingo untuk memperdalam ilmu silatnya. Setiap harinya tambah tekun dia berlatih silat, juga mi lontarkan jarum-jarum sulam ke sasarannya, boleh dikata setiap lontaran jarumnya selalu tepat mengenai sasaran. Pada suatu malam selagi dia bersiap-siap tidur, tiba-tiba dia mendengar ada suara langkah di atap rumahnya. Diam-diam Hu Ingo keluar dari kamarnya, terlihat seseorang melompat turun dari genteng rumahnya. Hu Ingo meraup Teng Chi, uang tembaga, melontarkannya ke tamu yang tak diundang. Aduh, ya Heng Jin, pejalan malam, tamu tak diundang, itu menjerit kesakitan, lalu kabur. Kala itu orang tua Hu Ingo telah pula keluar begitu mendengar suara ribut-ribut. Ie Bu yang melihat kepandayan orang yang tak diundang itu cukup tinggi, mencegah anaknya untuk mengejarnya. Kenapa Tia mencegah saya untuk menangkapnya, tanya Hu Ingo, dengan menangkapnya, kita akan tahu siapa sesungguhnya yang menyuruhnya titik. Kita tak akan dapat menangkapnya, Seng Ayah menerangkan, kepandayan orang itu cukup tinggi. Kita tak dapat berdiam lebih lama di sini, lekas kemaskari barang-barang kita untuk berangkat ke kota Raja. Setiba di sana, barulah kita berdaya untuk menghadapinya. Hei ya, akan segera saya kemaskan barangnya, sambut Seng Istri. Hubungan lenghang amat luas dan kita tak dapat meremahkan orang-orang dari kalangan Keng Au, tutur Ie Bu. Begitu menakutkankah pihak lawan, Tia, Hu Ingo seakan kurang yakin terhadap keterangan ayahnya. Semula ku kira dengan menyembunyikan diri dia takkan mengganggu ku lagi, tak tahunya, Ie Bu menghela nafas. Apakah dengan kembalinya kita ke kota Raja, segalanya akan dapat diselesaikan, tanya Hu Ingo Ie Bu lanjut. Kini dia telah tahu tempat persembunyianku, tentunya takkan sudi melepaskannya begitu saja, kata Ie Bu, maka kita harus segera meninggalkan tempat ini. Kenapa tidak kita laporkan saja ke pihak yang berwajib, Hu Ingo masih tampak penasaran. Sudah ku bilang sangat besar kekuasaan Leng Hong, pejabat setempat takut padanya. Ie Bu mengajak anak istrinya meninggalkan rumahnya, menyuruh para pembantu rumah tangganya kembali ke tempat masing-masing. Mereka bergegas menuju ke tepi sungai, naik perahu menuju ke kota Raja. Ie Bu bermaksud menemui sahabat karibnya untuk mencari jalan pemecahan terbaik. Perahu yang ditumpangi oleh Ie Bu bersama anak istrinya mulai menyusuri tepi sungai meninggalkan kota Kim Leng. Namun belum lama perahu berlayar, terlihat seorang pemuda berteriak-teriak di tepi sungai, bermaksud menumpang perahu. Maaf, sebaiknya kau menumpang perahu lainnya, tolak si tukang perahu. Aku ada urusan penting, tolong ajak aku. Coan KHA, pemuda yang membawa pedang itu memaksa. Ie Bu yang mendengar suara percakapan itu, segera keluar dari dalam perahu, terlihat olehnya seorang pemuda tampan simpatik, sedikit pun tak terlihat tanda-tanda kalau dia seorang penjahat, walaupun membawa senjata tajam. Namaku Law Rui, ingin memburu waktu ke kota Raja, kata pemuda itu lagi dengan nada memohon. Maaf, si tukang perahu tetap menolak. Biarkan dah naik, coan KHA, kata Ie Bu. Tukang perahu merapatkan perahu ke darat, membiarkan pemuda itu naik. Kalau boleh aku tahu, ada urusan apa Law Kongcu begitu bergegas ke kota Raja, tanya Ie Bu. Sesungguhnya saya sengaja menyusul perahu yang ditumpangi Lopek, sahut Law Rui. Ada apa sesungguhnya, tanya Ie Bu. Saya telah menyaksikan hal yang tidak wajar, persoalannya begini. Law Rui pun mulai menceritakan pengalamannya, ketika saya hendak naik perahu, tiba-tiba telah muncul dua orang lelaki bertampang garang mencegah saya, tunggu titik. Saya batal naik. Laki-laki itu telah berkata pada si tukang perahu, asal kau dapat mengejar perahu di depan itu, akanku bayar sepuluh kali lipat dari harga biasa. Baiklah, silakan jiwiai naik, kata si tukang perahu. Kenapa Elo Heng menyerobot perahu yang akan saya tumpangi, tanya saya. Jangan banyak bicara kau bocah, lo ocu ada urusan penting, sahut salah seorang laki-laki itu, kasar sikapnya. Apa maksud kalian ingin mengejar perahu di depan itu, tanya saya lagi. Diam kau atau akan melayang nyawamu nanti hardik laki-laki bertampang garang itu. Mereka naik perahu, memerintahkan tukang perahu segera menjalankan perahunya. Saya segera mendapat firasat, bahwa akan terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan dan saya tak boleh berpeluk tangan saja. Sejak kecil saya telah belajar silap dari ayah, maka saya memanfaatkan ilmu meringankan tubuh untuk mengejar kalian dengan menelusuri tepi sungai. Seusai mendengar penuturan Lawi, Iebu telah dapat menduga, bahwa kedua orang yang bertampang garang itu tentulah utusan dari pihak lawan. Sebaiknya Loopek meningkatkan kewaspadaan, agar jangan sampai dibokong musuh, Lawi mengingatkan. Terserah Loopek mau percaya tidak keterangan saya ini. Saya pamit Loopek. Eloo Ciao amat berterima kasih atas kabar yang saudara sampaikan, semoga di lain waktu aku, Iebu, dapat membalas kebaikanmu, ujar Lebu. Iebu, apakah Loopek bekas komandan pasukan di kota raja, tiba-tiba Lawi bertanya begitu. Bagaimana Lawu Kong Cu tahu, Lebu kaget campur heran. Semasa hidup mendiang ayah saya, Lawu Kok Heng, sering bercerita perihal Le Supek, hingga saya tahu jelas mengenai Supek. Gara-gara ingin membasmi kejahatan ditambah dengan watak Lawu yang keras, jadi menimbulkan permusuhan seperti sekarang ini, Lebu menerangkan, tampaknya sulit bagiku untuk menghindar dari kejaran lawan. Jangan khawatir Supek, saya bersedia membantu dengan segenap tenaga dan kemampuan, kata Lawuwi. Sebaiknya lekaslah kau pergi, agar tidak menimbulkan keruatan di kemudian hari. Saya tak dapat berpeluk tangan, telah bulat tekat Lawuwi untuk membantu Iebu. Musulohu tak dapat dipandang remeh, Iebu masih berusaha mengingatkan si pemuda. Saya pernah belajar silat, dengan beradanya saya di sini, mungkin akan dapat membantu Supek, desak Lawuwi. Bila itu juga yang kau kehendaki, baiklah, Iebu mengangguk, mari kita berbincang-bincang di dalam. Iebu mengajak Lawuwi masuk ke ruang dalam, memperkenalkannya pada istri dan anak gadisnya. Tanda petik. Pujin, ini putra sahabatku, Lawu Kongcu. Terimalah hormat saya, Pek, Bo, Lawuwi menyajanya-nya Ie. Ayahmu telah kembali ke kampung halaman ketika peristiwa ini terjadi, hingga kau tak tahu siapa sesungguhnya musulohu, kata Iebu. Sebaiknya jangan kau campuri persoalan agar tidak menimbulkan keruatan bagaimu nantinya. Sudah menjadi prinsip hidup saya, untuk membantu setiap orang yang sedang menghadapi kesulitan atau hal-hal yang tak adil. Apapunlah yang menghadapi persoalan adalah supek, sahabat karib mendiang ayah saya, tak dapat saya berpeluk tangan saja, kata Lawuwi. Kalau boleh saya tahu, siapa sebenarnya yang mengutus pembunuh bayaran itu, titik. Pernahkah kau mendengar nama Lenghang yang menjadi wakil komandan pasukan pengawal istana? Lebu balik bertanya. Oh dia kabarnya cukup besar pengaruhnya di kelangan istana, Lawuwi mengangguk. Ya, itu sebabnya Lawu bermaksud kembali ke kota Raja untuk menyelesaikan persoalan ini secara tuntas, Iebu menerangkan. Cukup jauh perjalanan ke kota Raja, sedang usia supek telah lanjut, tentu akan sangat letih setibanya di tempat yang dituju, Lawuwi agak cemas. Sepuluh tahun sudah Lawu berusaha menyembunyikan diri, tapi nyatanya dia tetap tak sudi melepaskanku, kata Iebu. Maka satu-satunya jalan adalah berangkat ke kota Raja untuk mencari penyelesaian terbaik. Saya akan berusaha melindungi agar supek dapat tiba di kota Raja dengan selamat. Lawuwi menggenggam pedangnya, saya akan berjaga-jaga di luar. Hati-hatilah kau, pesan Iebu sambil mengikuti, akan kutemani kau. Iebu tak dapat menolak maksud baik si pemuda, menemaninya berjaga-jaga di atas geladak. Kita tetap berdiam di dalam Huinggo, kata Tansi pada anak gadisnya. Saya rasa, dengan adanya bantuan dari Lawu Kongcu, segalanya pasti dapat diatasi. Huinggo berusaha menenangkan ibunya, dia seorang yang gagah berani dia hanyalah seorang pelajar yang ingin ikut ujian di kota Raja, ucap Tansi. Lawu Kongcu bukan sekedar seorang pelajar, juga pandai silat, Huinggo memberitahukan ibunya. Sudahlah, tak usah kita memperbincangkan soal itu lagi, kita bersembunyi saja di dalam, kata Seng Ibu. Aku khawatir Lawu Kongcu tak dapat menandingi lawan, aku harus membantunya secara diam-diam, kata hati Huinggo. Cuaca berangsur gelap. Huinggo menduga, bahwa para pembantu bayaran itu tentunya akan muncul pada malam hari. Bila keadaan mengizinkan, ia akan membantu Lawu dan ayahnya untuk mengusir musuh. Dia menanti sampai ibunya tidur, diam-diam keluar ke belakang bilik. Dia naik ke atas perahu, bersembunyi di balik layar. Terlihat olehnya Lawu dan ayahnya tengah menanti kedatangan lawan. Saya rasa lawan akan segera datang, Lawu mengemukakan dugaan, sebaiknya supek masuk ke dalam untuk melindungi Pakbo dan putrimu. Tak usah cemas, dengan adanya anakku di sisi ibunya, perasaanku tenang. Saya rasa sulit bagi putri supek dapat melindungi Pakbo, Lawu meragukan keterangan Lebu, sebaiknya supek masuk ke ruang dalam. Tapi... Supek Sebelum Lawu sempat melanjutkan ucapannya, Lebu telah menuding ke depan lihat itu ada perahu datang. Baru Lebu selesai berkata, telah terlihat dua orang bertampang garang melompat ke atas perahu mereka. Hati-hati supek, Lawu memperingati Iebu. Apa yang kau lakukan di sini, Bocah, Hardi salah seorang yang baru muncul pada Lawu. Kalian telah merebut perahu yang akan ku tumpangi, maka terpaksa aku menumpang perahu ini, sahut Lawu. Lekas enyah kau bocah, jangan coba-coba menghalangi maksudku. Loh ocu ada urusan dengan kaket Ie, kata salah seorang yang berkumis. Kalian diutus oleh lenghong, tanya Iebu. Dengan adanya aku di sini, jangan harap kalian dapat berbuat yang bukan-bukan, selah Lawu. Aku dan saudaraku ditugaskan untuk membereskan diri kaket Ie, maka hendaknya jangan kau coba-coba mencampuri persoalan ini. Huh! Lihat pedang, Lawu mulai melancarkan serangan. Kau mencari mampus bocah, si kumis menyempok pedang Lawu dengan goloknya, kemudian berpaling pada saudaranya, lekas kau masuk ke dalam hendak Ie, bereskan seluruh keluarga si kakek. Dari atas perahu Wingo dapat menyaksikan dan mendengar segalanya dengan jelas sekali. Baik, sahut penjahat satunya. Namun sebelum dia sempat berbuat apa-apa, sebelah matunya telah ditembus oleh jerum yang dilontarkan Wingo, yang membuatnya menjerit kesakitan. Aduh! Kenapa heng te-e, tanya si kumis sambil menghadapi serangan Lawuwi. Tiba-tiba tangannya terkena serangan senjata gelap juga. Aduh, jeritnya! Lawuwi keheranan menyaksikan perkembangan di luar dugaan itu. Kedua penjahat yang telah terluka itu membalikan diri, melompat ke atas perahu mereka, menyuruh tukang perahu mengayuh meninggalkan tempat tersebut. Mari kita kejar supek, ajak Lawuwi. Tak usah, cegah lebu. Dengan menangkap mereka, kita jadi tahu siapa yang menyuruh mereka, kata Lawuwi. Tanpa ditanya juga sudah dapat diketahui, bahwa mereka adalah utusan lenghong, ucapi ebu. Bila telah pasti mereka diutus lenghong, mari kita laporkan ke pihak yang berwajib untuk melindungi keselamatan supek sampai ke kota raja. Tanda petik. Percuma, kata ibu. Lalu dengan kera apa supek akan menghadapinya, tanya Lawuwi. Setelah tiba di kota raja barulah kita menentukan sikap, sahut ibu. Tapi kita tak boleh kesana dengan naik perahu. Maksud paman akan menempuh perjalanan darat. Ibu masuk ke ruang dalam, meminta istri dan anaknya ikut ke darat. Kenapa memang, tanya Tansi. Kita akan menempuh perjalanan darat, hujin, ibu menerangkan. Ada satu hal yang membuat saya heran. Kenapa kedua penjahat itu bisa mendadak terluka, tiba-tiba Lawuwi. Tanya begitu. Aku sendiri heran, ucapi ebu. Bila supek tak turun tangan, lalu siapa yang melakukannya, dalam benak Lawuwi masih terus diliputi tanda petanya. Mungkin, ibu melirik anaknya. Tanda petik. Mungkin kita dibantu oleh Tian, Luoya, Selatan Si. Mungkin begitu, Hwing Goh ikut bicara sambil menunduk. Sudahlah, mari kita mendarat, ajak Lawuwi. Ya, baiklah kita menunggu perkembangan berikutnya. Mereka meninggalkan perahu, melanjutkan perjalanan lewat darat. Kala itu telah terang cuaca, mereka menuju ke jalan raya. Namun belum lama mereka berjalan, telah dihadang oleh dua orang pembunuh bayaran semalam. Semalam Lawuwi kena dilukai oleh senjata gelapmu, maka sekarang aku ingin bikin perhitungan denganmu dulu bocah, kata penjahat berkumis tebal. Ngaco, aku tak pernah menggunakan senjata gelap. Lalu siapa yang melepaskan senjata rahasia itu, si? Kumis tampak penasaran. Untuk menghalau kalian cukup dengan pedangku saja, tak perlu aku menggunakan senjata rahasia, Lawuwi menggenggam pedangnya. Saudaraku terluka matanya, hari ini biar bagaimana juga harus kubalaskan sakit hatinya, ujar penjahat berkumis itu sambil menunjuk ke temannya yang telah dibalut sebelah matunya. Tak perlu kau banyak bicara, kata Lawuwi, bila kalian benar-benar berani, majulah. Segera terjadi pertarungan antara Lawuwi dengan kedua penjahat itu. Sementara itu Huinggo berkata kepada ibunya, mari kita bersembunyi di balik semak-semak, Niu. Huinggo menuntun ibunya ke balik semak-semak, kemudian dia sendiri menuju ke balik pohon, dengan maksud bila diperlukan, dapat membantu Lawuwi dan alihnya. Ingin kemana kau? Tanya Seng Ibu. Saya ingin menyaksikan pertandingan mereka dari balik pohon, sahut Huinggo. Gadis Kok suka melihat orang berkelai? Tak takut terkena sabutan senjata, Seng Ibu agak cemas. Jangan khawatir Niu, dengan berdiam di balik pohon, diri saya akan terlindung oleh batang pohon, Huinggo berusaha menenangkan ibunya. Lekaslah Niu bersembunyi. Huinggo lantas cepat-cepat menuju ke balik pohon. Jangan ke sana Huinggo, berbahaya, Seng Ibu coba menjegah. Namun Huinggo tak menghiraukannya, langsung menuju ke balik pohon. Kala itu terlihat salah seorang penjahat berlari ke diri ayahnya sambil mengacungkan goloknya. Ibu yang telah tua lagi lemah tubuhnya karena sering sakit, masih berusaha melakukan perlawanan, tapi dalam beberapa jurus saja telah jatuh terguling. Akan ku cabut nyawamu, tua bangka, ujar lawannya sambil mengangkat golok, siap ditabaskan ke tubuh Ibu. Lau Hui berusaha memburu ke arah itu. Sementara itu Huinggo telah melontarkan jarum ke arah lawannya. Seng lawan menjerit kesakitan dan Lau Hui datang tepat pada waktunya, menusuk lawannya hingga tewas. Seorang lainnya tak berani bertanding lebih lanjut setelah melihat saudara angkatnya meninggal, segera kabur dari situ. Kala itu Huinggo telah keluar dari balik pohon, memapah bangun ayahnya. Bagaimana keadaan Tia? Tanyanya. Jantungku terasa sakit, sahut seng ayah, rupanya penyakit lama kukumat lagi. Hati-hati lo Opek, Lau Hui datang membantu. Mereka tak berani berdiam lebih lama di situ. Lau Hui memapah Ibu dalam melanjutkan perjalanan, menuju ke kota kecil yang tak jauh dari situ. Setiba di kota yang dimaksud, Lau Hui mencari sebuah penginapan. Setelah memperoleh kamar, Lau Hui segera mengundang Tabib untuk mengobati sakit Ibu. Keadaan lebu berangsur-angsuri lebih segar dari sebelumnya, tapi untuk sementara mereka harus menginap di penginapan tersebut. Hati-hati lagi penuh kewaspadaan Lau Hui berjaga-jaga di ruang tamu. Saya rasa tak ada gunanya kita berjaga-jaga sekarang, saudara Lau, suatu ketika Huinggo menghampiri Lau Hui. Nona ada pendapat lain. Kita harus memakai siasat tonggerat meninggalkan sarang. Maksud Nona? Kita seakan-akan berangkat dengan naik kereta kuda, Huinggo menerangkan, tapi... Diam-diam saya bersama kedua orang tua akan naik perahu ke kota raja, sedang Lau Heng tetap naik kereta kuda untuk mengalihkan perhatian lawan. Apakah lawan akan termakan siasatmu? Asal rahasia itu tidak sampai bocor, kemungkinan kita akan selama tiba di kota raja, kata Huinggo. Saya rasa pihak lawan telah memasang kaki tangannya di mana-mana, tanpa siasat akan sulit bagi kita dapat lobos dari tangan mereka. Apakah supek tahu akan siasatmu? Tanya Lau Hui. Belum, Huinggo menggelengkan kepala. Mari kita meminta pandangan beliau, Lau Hui menyarankan. Ie Bu sangat setuju akan siasat yang akan dijalankan oleh putrinya. Siasat yang baik, pujinya, dengan care itu kita baru akan dapat lobos dari perangkap lawan. Asal kita lakukan secara hati-hati, tentu akan tiba dengan selamat di kota raja. Akan saya usahakan kereta kudanya, Lau Hui meninggalkan kamar Ie Bu. Kembali jadi merepotkan Lau Heng, ucap Ie Huinggo. Ketika Lau Hui keluar kamar dan menyuruh pelayan rumah penginapan memanggil kereta kuda, didapati kenyataan di luar pintu ada dua orang laki-laki yang mengamati dirinya. Hal itu sesuai dengan siasat Hainggo. Mereka memapahi Ie Bu naik ke kereta kuda. Tak lama kusir melarikan kereta keluar kota Le Bu bersama anak istrinya turun di tempat yang sepi, bersembunyi di batik semak-semak di tepi jalan. Sedangkan kereta itu terus meluncur ke muka. Tak lama kemudian terlihat seseorang yang berlari-lari mengejar kereta itu. Le Bu bersama keluarga menyusuri jalan kecil menuju ke tepi sungai, melanjutkan perjalanan ke kota raja dengan naik perahu layar. Di lain pihak, Lau Hui menyuruh kusir mempercepat lari kereptanya. Setelah berselang beberapa saat, ketika melihat tak ada yang mengejarnya, dia menyuruh kusir menghentikan kereta, turun dan menghadiahkan seng kusir sejumlah uang, memintanya terus menjalankan kereta ke kota raja. Sedangkan Lau Hui meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Tak lama kemudian orang yang menguntiknya telah berhasil mengejarnya. Tunggu, seru orang itu. Oh, Lau Hui menghentikan langkah, berpaling. Bukankah tadi saudara bersama Le Bu, orang itu? Menghampiri Lau Hui. Benar, tapi aku tak ingin terbawa oleh persoalannya, maka jadi pisah dengannya, sahut Lau Hui. Kau apanya? Aku tak ada hubungan apa-apa dengannya, hanya teman seperjalanan saja, sebab kebetulan kami searah. Kabarnya kau telah membunuh salah seorang lawan Ie Bu titik. Benar, sebab ku kira dia pencuri, Lau Hui mengangguk, sebelumnya mereka naik ke perahu Ie Bu, kemudian menghadang di tengah jalan, maka terpaksa aku turun tangan melukai mereka. Tahukah kau siapa yang kau bunuh itu? Setelah Ie Bu menerarikan duduk persoalannya, baru ku ketahui segalanya, itu sebabnya aku jadi pisah dengannya. Tunggulah kau di sini, dapat kau jelaskan masalahnya pada majikan kami nanti. Boleh, sahut Lau Hui tanpa gentar sedikitpun. Tak lama kemudian terlihat seorang taikam yang melarikan kudanya cepat sekali. Di belakangnya mengikuti beberapa orang. Dialah yang melukai saudaramu, Tio Hiong, tanya sang taikam pada pria berkumis. Benar Kongkong, sahut laki-laki berkumis tebal itu. Kau sengaja ingin cari gara-gara dengan orangku. Sia Wocu, tanya taikam itu. Sebelumnya saya tak tahu duduk soalnya, harap Kongkong sudi memaafkannya, ujar Lau Hui. Dia telah pisah dengan Ie Bu, Kongkong, selah pria yang membuntuti Lau Hui. Le Bu telah mencelakai kakakku, sedang kau telah membunuh orangku, kata seng sida-sida, taikam. Ayo lekas katakan, di mana Ie Bu sekarang titik. Begitu tahu Ie Bu adalah musuh Kongkong, saya lantas berpisah dengannya, kata Lau Hui, sekarang dia bersama keluarganya sedang menuju ke kota raja. Untuk selanjutnya kau jangan menyampuri urusan kami lagi, pesan seng taikam. Saya juga tahu, setiba di kota raja nanti, Ie Bu beserta keluarga akan menginap di penginapan keluarga Tio, kata Lau Hui lagi. Mari kita kejar Le Bu, ujar Leng Hong, seng taikam, pada anak buahnya. Baik Kongkong, sahup para pembantunya. Bila tak berferhasil mengejarnya, pergilah kalian ke penginapan keluarga Tio, perintah Leng Hong, taikam sama dengan sida-sida, orang kebiri yang bertugas di istana raja. Melihat Leng Hong termakan siasat Huing Gau, Lau Hui jadi amat kagum akan kecerdikan gadis itu. Kemudian dia masuk ke jalan kecil, menuju ke kota raja sambil membentangkan ginkeng, ilmu meringankan tubuhnya. Beberapa waktu kemudian, dia membeli seekor kuda yang baik, yang mempercepat perjalanan selanjutnya. Di lain pihak, Le Bu bersama keluarganya, telah tiba dengan selamat di kota raja. Mereka menginap di penginapan keluarga Tio. Sakit ibu telah berangsur sembuh, tinggal lagi menanti tibanya Lau Hui. Entah bagaimana keadaan Lau Kong Chu, kata Tansi pada anaknya. Mudah-mudahan dia bisa sampai dengan selamat. Nio tak usah khawatir, dia pasti selamat. Huing Gau berusaha menenangkan perasaan ibunya. Menurut dugaan saya, kemungkinan Lau Hui telah tiba di kota raja, malah telah memberitahukan tempat menginap kita ini pada lawan. Kenapa kau menyuruhnya memberitahukan tempat menginap kita pada lawan, Tansi tambah cemas. Tanda petik. Dengan begitu kita baru akan memperoleh bukti, bahwa Leng Hang berusaha memburu dan hendak membunuh kita sekeluarga, Huing Gau menerangkan. Selagi mereka berbincang-bincang, tiba-tiba masuk pemilik penginapan bersama Lau Hui. Syukurlah supek selama tiba di kota raja, Lau Hui menyujai ibu. Terima kasih atas bantuanmu, Le Bu balas menyujai. Saya hanya sekedar melaksanakan pesan Nonali. Mudah-mudahan Leng Hang akan kemari, kata Lau Hui. Leng Hang pasti akan menyuruh orangnya kemari, ucap Le Bu. Semoga saja dia masuk ke dalam perangkap kita, kata Huing Gau. Bila demikian, baiklah kita menantinya di sini, ucap Lau Hui. Loh Hui tetap mengharapkan bantuan Lau Kong Chu. Setelah berbincang-bincang sesaat, Lau Hui dan pemilik rumah penginapan meninggalkan kamar Ie Bu. Ie Huing Gau menanti kehadiran lawan dengan penuh kewaspadaan. Ie Bu dan istrinya agak gelisah, khawatir kalau-kalau terjadi hal-hal di luar rencana mereka. Jangan khawatir Tia, mereka pasti akan datang. Huing Gau berusaha menenangkan perasaan orang tuanya. Huing Gau yakin betul kalau usahanya akan berhasil. Malam bertambah larut, tiba-tiba tampak Tio Hiong menerobos masuk melalui jendela sambil menghunus golok. Huing Gau bersiap-siap menjaga segala kemungkinan dengan berdiri di belakang alihnya. Tad kala Tio Hiong mengangkat golok bermaksud membacok Ie Bu, Huing Gau menggerakkan serasang tangannya, meluncurlah dua batang jarum ke diri Tio Hiong. Golok lepas dari genggaman Tio Hiong. Kiranya kau yang melepaskan senjata rahasia, kata Tio Hiong sambil meringis menahan sakit. Telah terlambat kau ketahui sekarang, kata Huing Gau. Jarum itu beracun, Tio Hiong terkulai lemah. Yang tempoh hari tidak, tapi sekarang beracun, kata Huing Gau. Aku bersedia memberimu penawarnya, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya, tanya Tio Hiong segera. Kau harus ikut kami ke pihak yang berwajib, mengakui bahwa kau telah disuruh seseorang untuk membunuh kami bila kau keberatan, aku takkan memberimu penawar racun. Tapi, Tio Hiong ragu. Kala itu Lau Huy yang mendengar suara ribut-ribut di dalam kamar Ie Bu, segera menerobos masuk. Dia jadi sangat kagum ketika melihat Ie Hwing Gau telah berhasil menawan Tio Hiong. Nona Ie, kau, dia tak meneruskan ucapannya. Lau Heng, Tio Hiong dapat memberikan kesaksian di hadapan yang berwajib. Tak sangka Nona Ie di samping cerdik juga perkasa, saya benar-benar kagum, kata Lau Huy pada Ie Bu. Telah beberapa kali dia membantu kita menghalau lawan dengan senjata rahasianya, Ie Bu turut bangga atas kepandayan putrinya. Lau Huy berpaling pada Tio Hiong, bila kau tak mau memberikan kesaksian, nyawamu akan melayang oleh racun senjata rahasia itu. Baiklah, saya bersedia memberikan kesaksian, Tio Hiong yang takut mati, akhirnya bersedia memberikan kesaksian. Ie Bu dan Lau Wir nenggiring Tio Hiong ke kantor pihak yang berwajib, untuk menggugat Leng Hang yang bermaksa mencelakai dirinya beserta keluarga. Tolong Lau Heng hati-hati menjaga Tio Hiong, agar Leng Hang tak sampai membunuhnya untuk menutup mulut, pesan Hwing Gau sesaat si pemuda akan berlalu. Baik Nonale, Lau Wir mengangguk. Setiba di kantor pihak yang berwajib, Tio Hiong mengakui, bahwa Leng Hang telah menyuruhnya untuk membunuh Ie Bu sekeluarga. Kenapa Leng Hang ingin membunuhmu? Tanya pejabat penegak hukum pada Ie Bu. Hal itu erat hubungannya dengan peristiwa 10 tahun yang silam. Ie Bu menerangkan, pada saat itu saya jadi komandan pasukan keamanan di kota raja, sedangkan yang jadi wakil adalah Leng In, kakaknya Leng Hang. Sikap Leng In amat tak terpuji, selain sering melakukan pelanggaran disiplin, juga sering menggunakan kekuasaannya untuk memperkosa wanita bal, baik serta kejahatan lainnya. Saya melaporkan perbuatannya pada atasan saya, yang membuatnya langsung ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Pada saat itu Leng Hang telah jadi taikam, tapi belum sebesar sekarang kekuasaannya. Begitu. Mendengar kabar kakaknya dijatuhi hukuman mati, dia segera menemui atasan saya, memohon pengampunan bagi kakaknya. Akan tetapi Panglima tetap pada keputusannya. Menyaksikan kakaknya mati di pancung, Leng Hang jadi dendam pada saya dan mengancam akan membalas dendam. Saya menyadari bahwa Leng Hang seorang yang licik lagi keji, untuk menghindari hal-hal yang tak diingini, saya meletakkan jabatan dan mengajak anak istri meninggalkan kota raja. Saya sengaja tak kembali ke kampung halaman, tapi menyingkir keluar kota Kim Leng. Semula saya kira, hidup saya selanjutnya akan tenang, tapi nyatanya Leng Hang tak dapat melupakan dendamnya. Ketika kemudian dia diangkat sebagai wakil pimpinan taikam, saya langsung menyadari, bahwa keselamatan saya semakin terancam. Dugaan saya ternyata tepat, sebab nyatanya Leng Hang telah menyuruh orang-orang yang berkepandaian tinggi di kalangan Kang Ao untuk menghabisi nyawa saya sekeluarga. Untuk jelasnya, sebaiknya Tai Jin menanyakan pada Tio Hiong. Tio Hiong menceritakan, bahwa dia dan saudara angkatnya dibayar oleh Leng Hang untuk membunuh Leng Hang beserta anak istri. Kemudian menceritakan juga, bahwa pada saat ini Leng Hang telah pula meninggalkan tugas di istana, memimpin langsung pengejaran terhadap Leng Hang. Seusai mengaku, Tio Hiong lantas minta penawar racun pada Ie Bu. Kau tak usah khawatir, jarum yang menancap di lenganmu sesungguhnya tak beracun, Leng Hang menerangkan. Tio Hiong menyesal telah mengakui perbuatan kotornya, namun segalanya sudah kasip, telah terlambat. Menteri Kehakiman melaporkan perbuatan tak terpuji dari Leng Hang. Kaisar memerintahkan Seng Menteri untuk menangkap Leng Hang, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, sekaligus memecat dari semua jabatannya. Ie Bu beserta keluarga amat berterima kasih pada Kaisar dan Menteri Kehakiman, mengajak anak istrinya pulang ke kampung halaman. Lauwi dan Ie Wingo, yang sejak semula telah saling tertarik, dijodohkan jadi suami istri. Mereka hidup bahagia sampai di hari tua.